Selamat datang adik-adik di channel Biagikos bersama Koben. Di channel ini Koben akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia. Pada video kali ini, Koben akan membantu kalian dalam belajar matematika kelas 12 mengenai dimensi 3. Nah, yang pada episode video ini, Uko mau bahas mengenai hitungan-hitungannya ya dalam dimensi 3 ini. Yang pertama, ini ada gambar dimensi 3, ini Koben ajarin yang bentuk kubus dulu. Kubus, jadi kubus ini kan kalau Koben tanya sisi AB, sisi BC, sisi CD, ini rusuk ya. Rusuk kubus, itu istilahnya hafalannya adalah A, sisinya adalah A, gitu ya. Jadi Koben kasih penjelasan, sisi atau rusuk kubus. Ini kubus misalkan adalah A, senti. Ya, A, senti. Nah, untuk diagonal bidang sisi, diagonal bidang sisi. Nah, bidang sisi itu maksudnya bisa ABCD, ABFE, ya kan? Bisa BCGF, EFGH, itu bidang sisi. Untuk diagonal bidang sisi, hafalan, jadi ada dihafalkan ya. Itu adalah diagonal bidang sisi, ya. Itu A, akar 2 ya, hafalannya. Ya, diagonal bidang sisi. A, akar 2, ini contoh. Contohnya, ya, kita, contohnya itu adalah, misalkan AC atau BD, gitu ya. Bisa AC, bisa BD, bisa BG, bisa CF, gitu ya. Bisa juga mungkin BE, ini, bisa CH, bisa, ya, dan sebagainya, gitu ya. Dan seterusnya, intinya, diagonal bidang sisi. Itu hafalannya A, akar 2. Jadi, kalau ada adik, diketahui sisi-nya 4 cm. Berarti, diagonal bidang sisi adalah 4, akar 2, gitu ya. Untuk diagonal ruang, ya. Diagonal ruang, itu hafalannya adalah A, akar 3, ya. Ini adik-adik harus hafal, ya. Contohnya, diagonal ruang itu AG, gitu ya. Dari A menuju G, atau dari C menuju E, atau dari B menuju H, atau CF, gitu ya. Jadi, diagonal ruang itu, misalnya, dari titik sudut bawah ke titik sudut atas yang berseberangan. Itu diagonal ruang, ya. Jadi, diagonal ruang itu contohnya AG, gitu ya. Contoh, bisa AG, bisa juga CE, ya. Ya, dan bisa juga DF, dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, ini diagonal ruang. Untuk selanjutnya, Koko ajarin adik-adik. Kita, Koko ada cara, ini, Koko kasih titik-titik ya, di dalam bidang, apa, kubus ini. Dalam bangun kubus, Koko ada hafalan titik-titik. Koko kasih ya, ini hafalannya, Koko. Di dalam rusuk AB, ya, ini ada titik namanya P. Tengah-tengah, tengah-tengah rusuk AB, namanya P1. Gini ya, ini hafalan. Dia hafal aja, biar nanti mudah. Jadi, waktu Koko menjelaskan, adik-adik bisa lebih mudah mengertinya. Jadi, tengah-tengah AB itu P1. Tengah-tengah BC itu P2, ya. Muter, jadi, muter ke belakang itu. Tengah-tengahnya CD itu P3, ya. Tengah-tengah AD itu P4, ya. Nah, jadi, muter, ya. Jadi, tengah-tengah rusuk alas itu namanya P. Ya, kita sebut P. Kalau tengah-tengah rusuk tegak, ini kita sebut sebagai Ki. Ini Ki1, ya. Tengah-tengah, ya. Ini Ki2. Ini Ki3. Jadi, muternya dari rusuk tegak yang kiri, ya. Jadi, muter, kiri, kanan. Kanan belakang, sama kiri belakang. Ini Ki3. Yang ini Ki4. Nah, ini ya. Nah, ini P, Ki. Nanti ada R. Gimana R itu tengah-tengah rusuk atas, ya. Jadi, tengah-tengah EF. Ini, ini namanya R. Ini R1. Ini R2. Ini R3. Ini R4. Ini hafalannya, ya. Nanti ada satu titik lagi, ya. Titik S namanya. Itu ada di tengah-tengah bidang. Pusat. Pusat bidang. Jadi, kalau kita bilang ini bidang alas, ABCD. Pusat bidang, ini S1. Dimulai dari bidang alas, ya. Kemudian, tengah-tengah bidang depan. Tengah-tengahnya ABFE. Itu kita sebut, ya. Sebagai S2. Jadi, ini S2, ini. Ya. Tengah-tengah bidang depan. Lalu, ada yang namanya S3. Kita muter. Dari depan ke kanan. Lalu, tengah-tengah bidang belakang. Ya. Ini disebut S4. Lalu, tengah-tengah bidang kiri. Ya. Pusatnya. Pusat bidang kiri, gitu aja, ya. Ini S5. Jadi, nanti, tengah-tengah pusat bidang atas. Itu namanya S6. Jadi, S itu adalah pusat bidang. Ya. Bidang alas depan, kanan, belakang, kiri, atas. Jadi, muternya gitu, ya. Oke. Kasih, Koko, kasih keterangan aja. Di mana yang disebut P, itu adalah tengah-tengah rusuk. Tengah-tengah rusuk alas. Untuk Ki, itu tengah-tengah rusuk tegak. Untuk R, tengah-tengah rusuk atas. Bidang atas, ya, maksudnya. Untuk S, itu pusat bidang. Ya. Itu, tadi cara ngisinya seperti tadi. Ya. Nah, ini adik-adik, Koko, ada hafalan lagi. Jika, kita mau mencari, misalkan, berapakah, dari A, menuju, P2. Ini ya. A, menuju, P2. Itu nilainya berapa. Ini adik-adik, bisa langsung hafalan saja. Tapi, kalau ada adik mau mencari, itu seperti Koko ngajari, kalau kita, bagian pertama, ini Koko ngajarin bagian pertama saja dulu ya. Ini adalah menghitung, jarak, titik ke titik, istilahnya gitu ya. Menghitung jarak, titik ke titik. Nah, menghitung jarak titik ke titik, nanti adik-adik bisa langsung menggunakan hafalan sebenarnya ya. Tapi, ini Koko ngajarin dulu. Ini bagian pertama kita. Jarak titik ke titik. Oke. Nah, jarak titik ke titik, misalkan, Koko minta jarak A ke P2 ya. Tadi ya. Nah, yang pertama, Koko ada contoh, hitung jarak, titik A, ya, titik A menuju P2. gitu ya. Nah, dari titik A menuju P2, kita usahakan mencari garis, yang bisa hubungan A, P2 sebagai sisi miring. Jadi, kita mencari siku-sikunya gitu. Jadi, kalau A, P2, nanti siku-sikunya di B nih. Kita buat ambil ini aja. Ya, siku-siku di B. Jadi, Koko gambar aja ya. Jadi, misalkan, ini titik A, gitu, siku-siku kan di B. Nah, gini, nanti ini P2. Nah, jaraknya, pasti sisi miring. Jadi, jarak titik ke titik adalah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Sebenarnya gitu. Itu jarak titik ke titik, ya. Jadi, ini B ya. Nah, kita adik-adik tinggal ngisi aja. A ke B itu A. Ya kan? Karena dia sisi rusuk. B ke P2 ini setengah rusuk, ya. Berarti ini setengah A. Berarti kita akan mendapatkan A menuju P2 itu sebesar. Jarak A P2 adalah akar, ya. A kuadrat ditambah setengah A di kuadrat. Hukumnya kita goras ya, adik-adik ya. Maka, ini hasilnya adalah akar 5 per 4 A kuadrat, atau kalau kita singkat ini setengah akar 5 A sederhananya. Nah, itu. Jadi, jarak A ke P2 kita dapatkan setengah akar 5 A. Gitu ya. Menggunakan teori siku-siku. Kok bisa tahu ya kok siku-sikunya di B. ya dalam sebuah bangun ya, siku-siku itu pada umumnya itu berdasarkan antara rusuk dengan rusuk. Intinya adik-adik bisa mendapatkan rusuk, salah satu rusuk itu pasti tegak lurus. Jadi contoh, misalkan kau tanya sama adik ini misalkan HF, ya. HF pasti tegak lurusnya dengan B ke F atau FB ini. Karena dia rusuk tegak FB. Jadi HF tegak lurus sama FB. Ya. Tapi, HF itu nggak tegak lurus sama FG. Tidak. Jadi, dia ini istilahnya, kalau kita bicara tegak lurus, HF itu bidang atas. Bidang atas ini tegak lurusnya pasti dengan bidang yang kanan, belakang, kiri, atau depan. Misalnya kan, kalau kita lihat bangun, kotak atas, tegak lurusnya kan gini. Jadi, misalnya HF itu bisa tegak lurus dengan FB, bisa tegak lurus dengan GC, EA bisa, HD juga bisa, gitu ya. Intinya kalau adik-adik ketemu garis pada bidang atas, tegak lurusnya bidang tegak. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk dalam satu bidang, nah, kalau kita bicara dalam satu bidang, yang bisa tegak lurus, itu antara rusuk dengan rusuk. Ya. Atau nanti Koko kasih kesimpulannya. Ya. T ada. Oke. Ini kita buat tegak lurus. Di B ya, udah kelihatan lah. Itu ada hafalannya. Kalau, Koko minta lagi jarak, titik, misalkan gini, A ke P3. Nah, adik-adik lihat, A ke P3, ini teorinya sama dengan A ke P2. Ya kan? Kenapa? Intinya, A ke P2 itu adalah titik sudut, salah satu sudut, menuju ke tengah-tengah rusuk lain, tapi di hadapannya, di seberangnya. Jadi, A ke P2, ya. A ke P3, ini sama nilainya. Terus, mungkin B ke P3, ini juga sama. Kenapa? Dari titik sudut B, menuju tengah-tengah rusuk depannya. ya, dalam sebidang tapi. Atau B P4, ini sama semua. Jadi, Koko boleh ambil kesimpulan ya, biar adik-adik paham. Jadi, sebenarnya, A P2 itu nilainya sama dengan, A P3, ya, sama dengan, B P3, ya, nanti adik-adik bisa ambil kesimpulan sendiri ya, sama dengan, B P4, dan seterusnya ya, nanti adik-adik pahami. Jadi, teorinya, setengah akar 5A ini adalah, dari titik sudut, ke tengah-tengah rusuk di depannya. Jadi, adik-adik bisa juga, F ke R4 sama, Sama. E ke R3, Sama. G ke R1, Sama. Tapi, dalam sebidang. Ya, ini kalau minta, jarak, contoh yang B ya, ini jarak, P1 ke P2. Nah, gitu. P1 ke, P2. Nah, kita sama ya, teorinya, pokoknya, jarak titik ke titik, adik-adik buat cari siku-sikunya. Jadi, ini siku-siku di B ya, kalau kita hubungkan. Ini sisi miring. Jadi, titik ke titik ini, kita anggap sebagai, sisi miring ya. Kita goras. Jadi, adik-adik cari, kita gorasnya. Nah, ini kita ambil, siku-siku di B aja ya. Nah, ini B. Nah, ini. Nanti, ini anggap P1 lah, yang ini ya. Ini P1, yang ini P2. Nah, kita nyari P1, P2 berapa. Nah, BP2, ini kan setengah A. BP1, itu juga setengah A. Maka, akan didapatkan, kalau adik-adik lihat ya, kalau alas dan tingginya ini sama, dalam siku-siku, pasti miringnya itu tinggal dikasih akar 2. Jadi, maksudnya, P1 menuju P2, itu adalah setengah akar 2A. Jadi, tinggal kasih akar 2. Gitu ya. Itu kalau ininya sama. Biar cepat hitungnya. Nah, kalau gue tanya, P1, P2, apa sama kok dengan P2, P3? Sama. Apa sama dengan P1, P4? Sama. Karena istilahnya jarak, P1 ke P2 itu adalah, titik tengah rusuk, ke titik tengah rusuk yang lain, dalam sebidang ya. Ya, tapi yang berdekatan. Nah, gini. Bukan ini ya, kalau P1, P3 ini sama dengannya BC ini. Ya, kan ini kan sejajar loh. Ini sama ini, ini A semua ini. kelihatan. Ya, itu kelihatan. Harusnya paham ya. Oke. Kok sama enggak dengan Q2, R2? Sama. P2, Q3? Sama. Gitu ya. Ini teori jarak P1 ke P2. Istilahnya dari, titik tengah rusuk, ke titik tengah rusuk yang lain, yang berdekatan. Nah, sekarang Gokok minta, misalkan, hitung jarak, yang enggak sebidang ya. Mungkin sekarang, dari A, menuju S6. Nah, Dari titik A, menuju pusat bidang atas, S6. ya. Kita ambil yang C ya. Seperti kok tadi bilang, Gokok minta jarak, dari titik A, menuju, S6 ya. Jadi, titik A, menuju, S6. Nah, ada adik cari, A, S6 ini adalah sisi miring. Ya kan? Ada adik cari yang, Pitagorasnya. Maut Gokok ini, Pitagorasnya adalah, A, E, dengan, S6. Betul ya? Seperti kok tadi cerita. Ini kan bidang atas, anggap ini rusak tegak, gitu. Nah, ini pasti tegak lurus. Jadi, Koko ambil, A, E, E, S6 ya. Jadi, adik-adik kesimpulan tegak lurus, jangan ngawur juga ya, enggak boleh ngawur. Jadi, kita harus berpandangan, adik-adik juga harus bisa sedikit, membayangkan juga. Gitu ya, apakah benar dia tegak lurus. Ya, jadi, gitu. Jadi, ini Koko ambil gini aja. Ini, E, ini S6, ini titik A, nah, ini kita tarik ini. Ini berapa jauh? Ini tegak lurusnya. Gitu ya. Terus, sekarang, E, S6. S6 ini kan, istilahnya, setengah diagonal ya. Setengah diagonal sisi. Ya, itu A akar 2, kalau E, G. Berarti kalau setengah, berarti ini, setengah A akar 2. Gitu ya. Setengah akar 2 atau setengah akar 2 A sama. Kalau A, E, itu A. Berarti akan didapatkan, A, S6 ini adalah akar, A kuadrat ditambah, ini kuadrat 2 per 4 ya, atau setengah A kuadrat gitu ya. Mungkin ini mending adik-adik, apa, mending dibuat jadi per 4 gitu aja ya, biar bisa langsung diakar bawahnya. Jadi, ini Koko kasih, ini akar, jadi ini, misalnya, 4 tambah 2. Jadi, 6 per 4 gitu ya. Maksudnya Koko, nanti ini biar jadi akar 4, jadi bisa langsung setengah gitu. Setengah akar 6 A. Ya, gitu. Jadi dibuat per 4 aja. Kalau per 2, nanti adik-adik, kali sekawan lagi. Jadi langsung aja, kita buat per 4 sama penyebut. Ya, nah ini hasilnya ini. Jadi, AS 6 ketemu setengah akar 6 A. Jadi adik-adik bisa sebut kesimpulan, AS 6 itu setengah A akar 6, berarti AS 3 itu juga sama. Kenapa? Karena teori jarak A ke S 6, ini adalah jarak dari titik sudut, menuju pusat bidang yang berlawanan, jadi yang berseberangan. Ya, paham ya adik-adik? Jadi kalau AS 6, ini Koko kasih kesimpulannya ya, jadi, ini contoh ya, AS 6, berarti itu sama dengannya, AS 3 bisa. Bisa juga sama dengannya, BS 6, sama. Ya, atau mungkin juga CS 6, ini bisa, banyak ya, CS 6, bisa juga mungkin, kok sama nggak ya, H ke S 1, sama, H ke S 1 kan titik sudut, ini ke, pusat bidang yang berlawanan, gitu ya, jadi sama. Dan, seterusnya ya, gitu aja, dan seterusnya. Nah, ini yang D, Koko kasih contoh, jarak, ya, P 1 ke S 3 ya, jadi, selainnya gini, P 1 ke S 3 ini kan, beda bidang, ya, nah, ini bidang alas, ini bidang tegak, ya, jadi, ini teorinya adalah dari, titik tengah rusuk, ke, pusat bidang, tapi yang, apa ya, yang berdekatan, tapi dia, misalnya, dekat, gitu lah ya, gitu, kita buat, jarak P 1, ke, S 3, ini, kita ambil ya, kira-kira yang bisa tegak lurus yang mana, kan gitu ya, kita buat, ini sisi miring, pastinya, ya, adik-adik buat aja ini, P 1 B, B S 3, ini tegak lurus nih, kenapa? karena istilahnya kan ini, rusuk alas, dengan bidang tegak, ya, seperti gue tadi cerita, kalau bidang tegak itu, selalu, tegak lurus sama yang, alas atau atas, ya, tapi dia harus dengan rusuk, salah satu rusuk, jadi, adik-adik tidak boleh juga, kok B S 3, tegak lurus sama B D, enggak, jadi, salah satu perwakilan itu harus rusuk, ya, kalau ini bukan rusuk, enggak apa-apa, yang penting satunya rusuk, antara bidang tegak, dengan bidang alas, atau bidang tegak dengan bidang atas, gitu ya, jadi teorinya gitu, misalkan, kok, aku B D, sama B F, tegak lurus, ya, enggak masalah, kan B F nya rusuk, B D nya memang bukan, enggak masalah, ya, tapi kalau antara B D dengan B G, enggak boleh, itu walaupun dia teorinya alas, dan bidang tegak itu tegak lurus, ya, tapi, kalau dia bukan terhadap rusuk salah satunya, itu enggak tegak lurus, ya, jadi, B D tidak tegak lurus dengan B G, tidak, ya, tapi kalau B F, B D, ya, B F, A C, ya, gitu ya, maksudnya kuku gitu ya, terhadap salah satu rusuknya, dan, antara kedua bidang itu, tegak lurus, itu pasti tegak lurus, ya, gitu, jadi, kalau A B, tegak lurus sama B S 3, ya, karena A B itu rusuknya, ya, dan alas dan tegak itu saling tegak lurus, karena banyak kadangkala, kalau menentukan tegak lurus tuh, ada adik banyak yang bingung, kok bisa ya itu tegak lurus, bayangannya susah, gitu ya, jadi teorinya tegak lurus tuh ada rusuk, kita tentukan dulu, antara dua bidang itu, antara dua bidang itu, tegak lurus enggak, gitu, kalau iya, adik-adik di antara dua bidang itu, harus ada satu rusuk, yang satunya mungkin, mau diagonal enggak apa-apa, mau kemana enggak apa-apa, gitu ya, ya, oke, sekarang, kok kok ambil yang ini aja ya, P1 B dengan B S 3, jadi, tegak lurusnya di B, misalnya gitu, nah, kita hubungkan aja enggak apa-apa ini, ini, anggaplah ini B, ya tau, tegak lurus di B, anggaplah ini P1, yang ini anggap S 3-nya ya, anggap S 3-nya, nah, sekarang gini, P1 ke B, itu adalah setengah A, ya kan, B K S 3, ini, setengah diagonal bidang, berarti ini, setengah A akar 2, gitu ya, setengah diagonal bidang, nah, sekarang, ini hasilnya adalah, P1 S 3 adalah, akar, ini di kwadrat, berarti ini, 1 per 4 A kwadrat, ditambah, 2 per 4 A kwadrat ya, jadi, jawabannya adalah, setengah A akar 3, nah, jadi, adik-adik bisa dapat kesimpulan, jadi, kalau dari tengah rusuk, ke pusat bidang, ya, yang, di sebelahnya, itu berarti, dia, nilainya adalah, setengah A akar 3, kok sama enggak, dengan P1 K S 5, sama, ya, tapi, kalau P1 K S 4, tidak, ya, karena ini kan, P1 K S 4 ini kan, istilahnya apa, jauh ini, ini kan kayak berlawanan bidang, ya, itu tengah, tengah ke yang itu, beda, ini, kalau ini, P1 K S 4, adik-adik itu bisa, mendapat bantuan seperti ini, hubungkan aja, R1, P1, P3, sama R3, ini buat bidang baru, ya, istilahnya bidang di tengah-tengah, apa, bangun ya, nah, nanti istilahnya P1 K S 4, ya, ini seperti titik sudut, menuju tengah-tengah rusuk, di seberang, berarti, P1 K S 4 itu, seperti A ke P2, ya kan, adik-adik bisa bayangkan ya, jadi seperti A ke P2, jadi, jadi P1 K S 4, itu mirip A P2, sama, ya, seperti ini, misalkan minta, S 1 S 3, nah, berapa ya S 1 S 3 jaraknya, nah, adik-adik buat aja bidang, bidang 4 nya, jadi, mana yang bisa membuka S 1 S 3 dulu, nah, ini, adik-adik buat P2, P4, sama R4, R2, ini, nah, ini bidangnya ini, dapat kan, nah, ini berarti dari tengah rusuk, ya, menuju, tengah rusuk, ya, dalam sebidang, berarti tengah rusuk ke tengah rusuk dalam sebidang, itu seperti, P1, P2, nilainya setengah akar 2, jadi, S 1 S 3 itu nilainya, setengah akar 2, gitu ya, jadi, kalau misalkan titiknya itu, tidak jelas, adik-adik bisa menambah bidangnya, gitu, kita buat bidang baru, ya, mungkin kalau membingungkan, ini yang mana ya, ini bidang yang mana, ada adik buat bidangnya dulu, ya, ini teorinya, ini yang E ya, ini kalau minta jarak, dari, B, ke R4, B ke R4 itu istilahnya dari titik sudut, ya, menuju, tengah-tengah rusuk, tapi yang paling jauh ya, jadi istilahnya, kalau kita bicara, kalau kita ada kotak, ya, istilahnya dari titik tengah sudut yang alas, menuju rusuk yang berjauhan gitu, yang di sebelah situ, tengah rusuk, kalau S 6 kan, pusat bidang, ya, jadi, kita ambil yuk, kita ambil, tegak lurusnya, nah, ini gini aja, jadi, BR4, itu, koko ambil tegak lurusnya di F, nah, ini dihubungkan nih, jadi, bisa dapat, BF dengan, FF4, FF4 ini kan tegak lurus nih, dengan BF, ya, jadi nanti koko ambil tegak lurus di F, ini gue gambar dulu aja ya, ini F, nah, ini, kita, anggap yang B yang mana ya, yang B, yang ini aja ya, B nya, jadi, BF, ini FR4, nah, minta koko jaraknya BR4, nah, kita lihat, BF ini sisi, A, FR4, titik ini ke sini, itu kan mirip dengan, A ke P2, nah, A ke P2 tadi, itu setengah akar 5A, jadi, adik-adik gak perlu nyari lagi, tinggal diisi aja, ya, karena, adik-adik sebenarnya, yang koko kasih ini, ini sebenarnya afalan, gitu, ya, tapi kalau guru di sekolah, kalian minta, buktikan, ya adik-adik cari, cara nyarinya, ya seperti, tegak, Pitagoras, Pitagoras ini, ya, misalkan, gurunya, minta FR4, kalian cari ya, suruh nyari, adik-adik, ya, nyarinya seperti itu, FR4, ambil aja, bidangnya FE dan ER4, nah, ini kan tegak lurus, cari, nilainya sama dengan AP2, tapi kalau guru-guru, kalian sudah bilang, oh boleh, ya sudah, jadi kalian tinggal ngafalin, misalkan dari titik ini, ke tengah rusuk ini berapa, titik ini ke, pusat bidang yang atas, berapa yang berlawanan, seperti, setengah akar 6 ini, kalau ada adik boleh ngafalin, afalin aja, ya, tolong di afalin, tujuannya untuk mempermudah hitungan kalian, jadi gak perlu nyari-nyari lagi, gitu, ya, jadi, ini koko hitung dulu ya, BR4, itu adalah akar, ini A kwadrat, ditambah, 5 per 4 A kwadrat, ya, ini kalau dihitung ini 4 per 4, 9 per 4, 3 per 2 A, nah, ini afalan baru lagi, nah ini, jadi, ini koko ngasih ini semua, maksudnya ini kan, A, B, C, D, E ini, ya, ini maksudnya koko itu adalah, ini adalah jarak-jarak titik-titik, yang perlu adik-adik afalkan, adik-adik afalkan, ya, ini diafalkan aja, jadi kalau ada perintah ini, minta ini ke sini, ada adik tinggal jawab, apa lagi kalau pilihan, ya, ini koko ambil kesimpulan, dari jarak titik ke titik, dari keseluruhan tadi, mungkin koko agak ribet ngomongnya tadi, ini koko ambil kesimpulan, jadi kalau AP2 itu maksudnya, titik sudut, ke tengah rusuk yang seberang, ya, tapi dalam sebidang, nah gitu, jadi ada yang bisa AP2, bisa ER3, gitu ya, dalam sebidang pokoknya, terus, P1, P2, itu titik tengah rusuk, ke titik tengah rusuk, yang berdekatan, tapi dalam satu bidang, jadi maksudnya, P1, P4, P4, P3, P1, P1, R1, ini kan bidang depan, dalam sebidang, ya, tengah rusuk, ke tengah rusuk, kalau titik sucut, ke pusat bidang, ya, ini, oh ya, ini dulu, berdekatan itu maksudnya, berseberang gini ya, jadi bukan P1, P3, ini kan berseberangan, lain ya, P1, P3, ya, beda, P1, P2 itu maksudnya, tengah rusuk, ke tengah rusuk itu, yang bersebelahan ini, ya, gitu, nah kalau, AS6, itu titik sudut, ke pusat bidang, seberang sisi, jadi maksudnya, ini beda bidang, ini kok ada penjelasan, jadi, titik sudut, ke pusat bidang seberang, seberangnya, ya, ya, seberang sisi itu maksudnya, bidang sisi ya, bidang sisi, jadi, AS6, bisa AS3, bisa GS1, bisa CS5, kan bisa ya, titik sudut ke pusat bidang sisi, yang berseberangan, beda bidang, ya, kalau P1, S3, ini, nah, ini tengah rusuk, ke pusat bidang sisi sebelah, ya, sebelah, bukan berseberangan ya, tapi sebelahnya, nah, ini, tengah rusuk, itu, ini beda bidang, nah, kan bidang alas, ini bidang tegak, kan beda bidang, ya, kalau BR4, titik sudut, ke, tengah rusuk, yang jauh, jadi, B ke R4, bisa, G ke, P4, E ke, P2, itu nilainya semua, 3 per 2 A, ya, beda bidang juga, ya, berseberangan, yang jauh, nah, gitu ya, bisa H ke, P1, bisa, H ke P2, bisa, tapi, kalau H ke P4, bukan, ini kan sebidang, nah, ini bidang, maksudnya, Koko, titik sudut, ke tengah rusuk, seberang yang jauh, nah, ya, H, tapi beda bidang, ya, bukan sebidang, gitu ya, maksudnya, ini kesimpulannya, dari yang Koko tadi bilang, ini Koko yang bagian kedua, adalah, menghitung, jarak, ya, titik ke garis, apa ya itu, titik ke garis, nah, titik ke garis, ini kalau ada contoh sederhana, ya, kita pahami dulu, masuk titik ke garis dulu, ya, jadi ini ada garis, ya, garis lurus, ini ada titik, misalkan titik A, ya, berapakah jarak titik A ke garis, ya, adik-adik itu, teori jarak titik ke garis, itu, jarak itu harus tegak lurus, sama garisnya, jadi, maksudnya, Koko misalkan, mau nyari A, tanggap jaraknya kesini, tapi ini teorinya harus, tegak lurus, dengan garisnya, jadi, adik-adik tidak boleh, oh, jarak titik ke garis itu, ini kesini ya, ini kesini, tidak boleh, harus tegak lurus, sama garisnya, jadi, teorinya, titik garis itu adalah, jarak itu, harus tegak lurus, dengan garisnya, nah, jadi, Koko anggap ini A aksen, A aksen ini adalah, maksudnya, proyeksi sebuah titik, yang dijatuhkan ke garis, dimana, A aksen itu, tegak lurus, dengan garis, jadi, kalau Koko anggap ini garis G, berarti, maksudnya itu, A aksen, itu tegak lurus, dengan garis G, ya, pemahamannya gitu ya, jadi, yang dimaksud, jarak, itu ini nanti, nah, A aksen ini, yang kita cari nanti ya, jadi, yang kita cari ini nanti, nah, untuk, pengertian selanjutnya, gimana, cara mencari jarak ini, kan gitu ya, nah, mencari jarak ini, ini, bisa adik-adik, anggap sebagai tinggi, sebuah segitiga, sebenarnya, ya kan, jadi, maksudnya, Huko, Niko, Mua, misalkan ini ada titik A, ini ada garis di bawah, ini, anggap aja, garis ini sebagai alas, ya, garis yang diminta, jadi, titik ini, kita anggap sebagai puncaknya, jadi, puncak segitiga, garis itu alas, jadi, boleh kuku ambil kesimpulan, ini puncak, garis itu alas, jadi, kita seperti mencari, sebuah tinggi, ya, dari sebuah segitiga, nah, ini, teorinya gitu, ya, ini alas, ini garisnya nanti, G-nya, ya, nah, untuk mencari tinggi segitiga, kalau ini segitiganya tidak beraturan, gitu ya, adik-adik bisa mencari, seperti aturan kosines dulu, misalkan, ini, kuku anggap teta, di teta ya, adik-adik cari dulu tetanya, bisa menggunakan teori, misalkan, aku bilang ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil ya, sisi-sisinya gitu ya, kita nyari teta dulu, ini segitiganya tak beraturan ya, kalau segitiganya bagus, itu enak, adik-adik bisa langsung mendapatkan tingginya berapa, kalau jelek, adik-adik bisa mencari dengan aturan kosines, kita mencari tetanya dulu, jadi, aturan kosines itu adalah, depan sudut, A kuadrat adalah, depan sudut ya, kalau misalkan tetanya di sini, berarti C kuadrat adalah, gitu ya adik-adik, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat, ditambah C kuadrat, minus, 2 kali B kali C kos teta, nah ini aturan kosines, jadi, maksudnya aku nanti adik-adik cari dulu tetanya, lewat aturan kosines, ya, nanti kita mencari tinggi, itu pemahamannya adalah, seperti Pitagoras, pengertian dari sebuah Pitagoras, tinggi ini kan, depan sudut, ya, dalam Pitagoras, jadi maksudnya aku nanti, teorinya kita ganti seperti ini, nah ini teta, ini tinggi yang kita cari, jadi nanti dari aturan kosines ini, adik-adik dapat kos tetanya, gitu biasanya, ya, dari kos teta, teori kos teta itu kan, samping, dibagi miring, tuh, nanti adik-adik bisa mencari, sin teta, nah, dari sin teta ini, adik-adik bisa mendapatkan, kalau ini C, berarti, sin teta itu, bisa disebut sebagai, depan, permiring daripada sebuah, segitiga yang sembarang ini tadi, jadi, T per C, depan per miring, jadi maksudnya, wukum, nanti dari aturan kosines, adik-adik ketemu kos teta, kos teta ini kita cari, dapat, misalkan berapa, kita ambil tuh samping miring, kita cari sin teta dulu, sin teta itu depan per miring, nah, depan, demi, nah, nanti dari sini, kita ambil sin teta berapa nilainya, lalu T per C, dapat tingginya, gitu ya, ini yang teori pertama, menggunakan aturan kosines, tapi, kadang-kadang, jarak titik ke garis, itu bisa, kalau ada adik ketemu, bentuk yang, kebetulan bagus, jadi, bisa diafal, jadi, misalkan gini, Koko punya, segi 4, ini, ini segi 4 ya, nah, contoh segi 4 mungkin, dalam bidang ini tadi, bangun mungkin ACGE gitu ya, boleh ya, ACGE, nah, ini, ACGE, Koko ambil ACGE, ini teori pertama ya, ini maksudnya, cara menghitung yang pertama, ini cara menghitung yang kedua, maksudnya, Koko ini belum masuk soal, ini kita masih mencari caranya, gitu, yang kedua, adalah sebuah segi 4, ya, ACGE, nah, kita ambil, ini kan, titik tengahnya S6 ya, titik tengah IG, nah gitu, ini S1, ya, titik tengah AC, nah, yang ini kan, sisi panjang, ini sisi lebar ya, ini kan lebih panjang, gitu, jadi adik-adik nanti ada teori seperti ini, ini, diagonalnya, ya, diagonal ruang, nanti kita hubungkan sama S6, nah ini, nah ini, ini saling tegak lurus, nah, gini, jadi, maksudnya, Woko, misalkan nanti ada soal ya, carilah, TTE, jarak TTE, menuju garis, AS6, nah, jadi, TTE, menuju garis, AS6, kan gitu tau, teorinya kan adik-adik harus tegak lurus, nah, kalau kita gambar bidangnya, nanti kelihatan, bahwa E, jika kita tarik menuju AS6, itu tegak lurusnya di sini, nah, ini hafalan ya, ini diafal, ya, jadi, dengan kata lain, jarak TTE ke menuju S6, AS6, itu adalah, ini perbandingannya 1 banding 2 ya, jadi, adalah 1 per 3, ini kan totalnya 3 ya, kalau 1 tambah 2 ini, jadi, 1 per 3 dari EC, ya, jadi, Koko boleh ambil kesimpulan, mungkin biar paham, jarak TTE ke AS6, maksudnya Koko, tadi ini, itu bisa disebut, 1 per 3, 1 per 3, dari EC, nah, nilai EC itu adalah, diagonal ruang, A akar 3, gitu, misalkan ada contoh gitu, ini, tegak lurusnya gini ya, pengertiannya, bisa juga, kita ambil, G1, nah, ini, G1, ini juga saya tegak lurus, ini diafal, ya, teori tegak lurus ini, jadi, misalkan, ada yang diminta, berapakah jarak TTE menuju G1, nah, itu berarti, 2 per 3, dari EC, gitu, jadi, misalkan dari TTE menuju G1, berapa, ya, kita bisa ambil kesimpulannya, disini, ini, kalau kita kebetulan, bentuknya bagus, atau mungkin nyari C ke G1, itu berarti, 1 per 3, dari CE, utama, jadi, ini perbandingannya adalah, 1 banding 2, kalau untuk yang, ini, kan bagi 3 ini, ini perbandingannya adalah, 1 banding 1, banding 1, gitu ya, itu perbandingannya, kalau yang ini, 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini Koko perjelas aja ya, ini, ini, ini pakai polpen biru aja ya, dia enggak terlalu numpuk, jadi, yang ini 1, ini keseluruhan, itu 2 ya, ini kesini, gitu, ini, aku ambil cara ketiga, untuk mencari jarak titik ke garis, ya, kita ambil segi 4 juga lagi, kita ambil segi 4, ini sama ya, misalkan, ini Koko ambil yang ACGE, ya, nah, ini S6, misalkan, adik-adik diminta, berapa jarak titik, tengah-tengahnya AE, itu kan Ki 1 ya, misalkan, berapakah jarak Ki 1 ke S6 tadi, berarti itu seperti, 1 per 3, dari Ki 1 ke S6, 1, nah, gitu, jadi, ini perbandingannya ya, dapatnya itu, 1 banding 2 juga ya, ini 1, ini 2, ini 1, ini 3, eh, ini 2, maaf, ya, ini 2, jadi, 1, 2, 1, 2, itu, tegak lurus juga ini, jadi, Ki 1 S1, tegak lurus juga dengan S6, karena Ki 1 S1 itu sejajar dengan EC, gitu, jadi, juga bisa misalkan, G S1, nah, ini Koko ambil G S1, ini tegak lurusnya juga dengan S6 ke tengah-tengah rusuk GC, itu Ki 3 ya, tengah-tengah rusuk GC, nah, ini juga saling tegak lurus, nah, ini, ini perbandingannya juga 2 banding 1 ya, 2, 1, 2, 2, 1, jadi gitu, jadi ini hafalan-hafalan dari sebuah titik-titik ke garis yang dalam bidang 4 persegi, ya, rusuk panjang, jadi ada adik bisa ngafalin dulu, nanti masuk soal abis ini ya, gitu, jadi, Ki 1 menuju ke AS6, itu adalah 1 per 3 dari Ki 1 S1, ya, 1 per 3 dari Ki 1 S1, nah, Ki 1 S1 itu adalah dari tengah rusuk ke pusat, ya, itu berarti sama dengan P1 ke S3, ya kan, nah, tengah rusuk ke itu, berarti nanti itu setengah akar 3, jadi ini setengah akar 3, hafalannya, jadi ini jawabannya nanti ini adalah 1 per 3 kali setengah akar 3, jadi jawabannya ini 1 per 6 akar 3, itu contohnya ya, maksudnya Koko, kalau ada adik ditanya, berapa jarak Ki 1 ke AS6, gitu, ya, ini Koko ada contoh soal ya, jarak S1 ke CF, jadi kita cari, kira-kira kita menggunakan teori 1, 2, atau 3, ya, ya, jadi kita lihat, kalau teori 2 dan 3, itu harus sebidang, bisa dibuat bidangnya, jadi, kalau Koko tanya S1 ke CF, kita lihat di sini ya, S1 menuju CF, nah ini, nah, kalau CF, itu bidangnya kan, kalau mau dibuat bidang diagonal, seperti ini, itu adalah, ini ya, CFE, CD, nah itu, kalau CF, berarti apa, kesimpulannya, S1 ini, tidak bisa sebidang dengan CF, gitu, kalau pun mau sebidang, susah ya, bidangnya, bidangnya ribet, gitu, jadi, kita menggunakan teori yang ini aja, lebih mudah, jadi, S1 kita anggap sebagai puncak, sebenarnya teori pertama ini bisa kita gunakan untuk soal apapun, cuma mungkin kan hitungannya agak panjang, tapi kalau teori 2 dan 3 kan bisa langsung adik-adik gitu ya, tapi kok lebih senang sebenarnya kalau titik ke garis itu teori pertama, karena semua cara mau titik ke garis apapun, adik-adik bisa terapkan dalam aturan kos ini, jadi gini, S1 ke CF, jadi S1 ini sebagai puncak, ya, CF ini sebagai alas, gitu aja, teorinya sederhana, nah, kita hubungkan aja ini, nah, nanti yang dicari ini ya, jadi selanjutnya ini S1 aksennya, ini tingginya, gitu, nah, adik-adik perhatikan, kalau koko hubungkan, antara S1 dengan CF, S1 dengan CF ini, nah, ini, ini kan, nah, kita mencarinya kan nanti di sini, misalnya, ini koko gambar, mungkin kubus, anu ya, kubus, mungkin jelek-jelekan gak apa-apa lah, sementing adik-adik paham dulu, nah, istilahnya, ini kan, titik C itu kan di, sini, ya kan, ini F, nah, S1 kan di sini, nah, pengertiannya kan, disuruh nyari S1 ke CF, berarti CF ini hubungkan, ya, jadi istilahnya ada adik suruh nyari ini ke sini ya, nah, tegak lurusnya di mana, ini, nah, kita buat ini, hubungkan, nah, gini, jadi gambarnya seperti ini, jadi, S1 nya puncak, CF nya ini alas, nah, nanti, dari teori ini, ya, yang jadi theta itu yang mana, nah, gitu, seperti koko teori konsep pertama, yang jadi theta yang mana, yang jadi theta itu, yang sudutnya lancip, yang lebih lancip, jadi theta di sini, mungkin koko bisa kasih ketelangan lagi ya, ini yang lebih lancip, jadi taruhnya di tempat yang lebih lancip, lancip itu sudut kurang dari 90, jangan yang kelihatan tumpul, jadi, kalau aku lihat, ini kira-kira yang lancip ada di, F ini ya, ini kan agak, membesar ini sudutnya yang ini, kenapa, nanti adik-adik bisa, ini belum tentu tegak lurusnya di sini, bisa aja muncul, bidang tambahan, kadang-kadang, kalau guru sekolah itu, minta tambahan bidang, untuk memutihkan tegak lurusnya sampai mana, gitu ya, jadi, kalau tambahan bidang, koko ajarin aja, kan, yang penting ada di, bisa ngitung jaraknya, jadi koko nggak ngajari yang tambahan bidang aja, jadi, koko kira-kira aja, cuma nanti sudutnya ada di, cari yang lebih lancip antara, F atau C, nah, ini kan lebih lancip di F, ya, gambarnya koko ini jelek, kalau gambarnya kumpusnya bagus, kelihatan kok lancipnya lebih di F, jadi, sudutnya yang lancip, taruh sini, tetanya, gitu ya, cari yang lebih lancip, antara F atau C, gitu, teorinya gitu, nah, kita langsung hitung aja, C1, ini kan setengah diagonal alas, berarti ini setengah, A akar 2, F1, ini dari titik sudut, menuju tengah-tengah rusuk yang keseberangan, ini setengah A akar 6, CF, nah ini, ini diagonal sisi, berarti CF itu adalah, A akar 2, gitu ya, maka teori nya koko tadi, kita cari kos tetanya dulu, jadi cari tetanya dulu, gitu ya, jadi koko ambil sudut depan teta ini, berarti ini di kuadrat, jadi setengah akar 2 kuadrat, sama dengan, setengah A akar 6 kuadrat, ditambah, A akar 2 kuadrat, min, 2 kali, setengah A akar 6, kali A akar 2, kos tetanya, gitu, ya, kita hitung ya, ini berarti, 2 per 4 A kuadrat, 6 per 4 A kuadrat, 2 A kuadrat, ini dicoret ya, berarti itu dikurang, akar 12, 2 A kuadrat, akar 3 ya, kos tetanya, nah, ini A kuadratnya kita coret ya, nah, adik-adik ini gak boleh dikurang dulu sama ini, ini biarin dulu, jadi ini hitungannya adalah, 2 per 4, dikurang 6 per 4, dikurang 2, min 2 akar 3, kos tetanya, gitu aja ya, berarti ini hasilnya adalah, ini kan, min 4 per 4, min 3 ya ini, min 3, nah, berarti kos tetanya adalah, 3 dibagi, 2 akar 3 ya, dikalis kawan, jadi jawabannya ini, setengah akar 3, nah, setengah akar 3, ternyata bagus ya, setengah akar 3 itu, kos yang nilainya, 30 derajat, jadi dengan kata lain, sin tetanya ini, kita adik-adik langsung cari, dengan teori ini, jadi ini tetanya dapat, tetanya ini dapat 30 derajat ya, kebetulan bagus, kalau adik-adik jelek, pakai aturan sami, dibuat dulu pitagorasnya, pakai samping miring, jadi nanti sin tetanya, sin 30 itu setengah, gitu ya adik-adik, paham ya, nah nanti, karena kita meletakkan teta disini, nanti teori pitagorasnya, untuk nyari T, kita ambil yang sisi sini ya, jadi, aku gambar ulang, ini, ini F, ini S1, tetanya kan disini tadi, nah, ini T, jadi selainnya kita nyari ini loh, berarti dengan kata lain, ini F S1 kan, setengah akar 6, berarti dengan kata lain, sin teta itu adalah, setiap terorinya aku tadi ya, T per C, jadi maksudnya, T per sisi miring, ini, maaf ya, aku salah nulis, ini setengah akar 6 ya, setengah akar 6, ini, setengah, setengah akar 6, nah, sin teta kan dapat setengah nih, adik-adik, berarti, setengah, sama dengan T per, setengah A akar 6, berarti ini T nya dapat nih, setengah akar 6, itu jawabannya ya, nah, ini jaraknya, gitu, jadi, teori cosiness itu, adik-adik nyari sudut langcip, lo kok tau dari mana ya, aku letakkan itu bener apa enggak, tetanya disini apa disini, adik-adik gak usah bingung, pokok intinya cos theta ini, hasilnya harus positif, kalau ketemu minus, berarti letak theta nya itu salah, ya, karena itu tumpul berarti, karena kuadran 2, harus positif, kok, kalau ini, aku letak disini, letak disini, ini sama-sama positif, hasilnya, ya sama aja nanti, itu enggak masalah, enggak apa-apa, jadi nanti hasil T nya, pasti sama waktu dihitung, ya, pokoknya intinya, jangan sampai minus, kalau minus itu artinya tumpul, kalau tumpul, artinya sebenarnya, letak theta, segitiga ini, tegak lurusnya bukan disini, adik-adik itu menambah bidang, seharusnya, ya, gitu, tapi kok kok ajarin yang, enggak perlu nambah bidang, oke, teorinya tapi nyari yang lancip, ya, nah, gimana kalau misalkan, ini cos theta nya tadi jelek, bukan 30 derajat, ini kan setengah ketiga yang bagus, nah, ini koko contoh aja, kita anggap ini theta nya, kita enggak tahu kalau itu 30 ya, jadi koko gini, andaikan ini hasilnya jelek, tapi tetap koko pakai ini, misalnya gitu, kita buat, kita goras dulu, untuk sudut trigono nya, untuk teori cos nya, cos itu kan samping pemiring, ini kalau dibuat setengah akar tiga, itu kan akar tiga per dua ya, nama lainnya, dengan kata lain, sampingnya akar tiga, miringnya dua, gitu ya, jadi, kalau kita mau ngitung, apa, depannya berapa, itu berarti kan 4 dikurangi tiga ya, Pitagoras, berarti dapat satu, nah gitu, theta nya kita taruh sini aja, ini adik-adik harus pahami ya, maksudnya cos theta ini, untuk Pitagoras kan dapat sin theta ini, depan pemiring, kan setengah dapatnya ini, satu per dua, depan pemiring, depan yang sini, miring yang ini ya, nah, nilai sin theta ini, bukan diterapkan, langsung ke dalam Pitagoras, yang kita mau nyari t nya, bukan, tapi sin theta yang ini, didapatkan dari teori cos theta, dengan Pitagoras yang berlainan, gitu ya, nanti, t nya, itu setelah ketemu sin theta berapa, dari Pitagoras yang cos, baru kita isi, menuju, Pitagoras yang dituju, maksudnya yang diminta, dalam pengetahuan soalnya, gitu ya, jadi ini sin theta nya dicari dulu, lewat Pitagoras, trigonometri cos nya, ini kok ada contoh soal, jarak F ke G1 ya, berarti F sebagai puncak, G1 sebagai alas, gini ya, teorinya seperti tadi ya, nah, F itu, letaknya kan disini, G1 ini, nah, nanti kalau istilahnya kita tarik, istilahnya pura-pura nya gini ya, nah ini, berarti, nanti teori tegak lurusnya, kira-kira disinilah, nah gini, gitu ya, cuma kita gak jelas, dimanakah letak titik ini, nah, ini titik ini dianggap sebagai F aksen, nah, seperti ini, paham ya, maksudnya wuku gitu, nah, kita cari dulu, FG itu berapa, FG itu A, ya kan, FS1, nah ini FS1, itu adalah, setengah A akar 6 ya, nah, GS1, nah, kebetulan ini juga, setengah A akar 6, nanti yang kita cari ini ya, jaraknya T ini, kebetulan ini sama kaki ya, nah, sama kaki, nah, kalau kebetulan adik-adik ketemu segitiga sama kaki, atau segitiganya langsung siku-siku, dan adik-adik suruh mencari titik T nya, jarak itu, kita, kita gak perlu pakai ini gak apa-apa, ya, kita menggunakan teori, luas sama dengan luas, maksudnya luas sama dengan luas itu maksudnya gini, jadi, adik-adik bisa terapkan seperti ini, ini Koko, kan sama kaki ya, nah, FG ini kan bisa dibagi dua, terhadap S1, nah, ini kan sama kakinya ini, nah, dengan kata lain, Koko boleh bilang, ini tegak lurus juga kan, disini, ini teori sama kaki, ya, jadi, ini Koko boleh ambil kesimpulan ini setengah A, ya, dari sini loh, dari G menuju tengah-tengah ini, kan sama kaki itu membagi dua, ya, nah, Koko mau nyari dulu, ini, misalkan Koko anggap si X gitu ya, si X ini, berapakah si X, kita ambil, kita goras, ya, untuk yang ini, nah, ini, anggap lah ini, titik apalah ya, titik S1 aksen, gitu ya, ini, ini jaraknya A ya, nah, ini jaraknya A, jadi, kita mau nyari S1, S1 aksen, atau si X, kita gorasnya berarti ini ya, nah, berarti itu adalah, X sama dengan akar, ya, ini sisi miring berarti, 6 per 4 A kuadrat, dikurang, ya, 1 per 4 A kuadrat ya, jadi hasilnya adalah, setengah A akar 5, nah, gitu, nah, ini X, ya, jadi adik-adik bisa nyari dulu ini X-nya, atau mungkin, bisa seperti teorinya, ini tadi ya, S1 ke, ini apa, FG, tengah-tengah FG, berarti S1 ke, tengah-tengahnya FG, nah, ini, berarti seperti, titik tengah rusuk, ke, tengah-tengah, apa, rusuk yang lain ya, ini kan ini sepidang, atau ada adik bingung, hitung gini aja, gak apa-apa, itu sebenarnya kan teori yang tadi, udah ada hafalannya, setengah akar 5, ya, oke, sekarang, kita nyari T, kita boleh terapkan gini, luas, segitiga itu, sama dengan luas segitiga lagi, maksudnya apa, dalam sebuah segitiga, itu sebenarnya memiliki tiga tinggi, dan tiga alas, kalau ada adik paham itu ya, jadi maksudnya, bisa aku pakai tinggi ini, alasnya ini, bisa aku pakai alas ini, tingginya ini, ya, tapi juga bisa menggunakan, tingginya ini, alasnya ini, cuma kalau kesini kan, gak sama kaki, bagusnya yang kesini ya, ini kan kebetulan sama kaki, jadi maksudnya gini, jadi nanti, setengah, kali alasnya FG, gitu ya, kali tingginya ya, si ini, S1, S1 aksen, sama dengan lagi, setengah, alasnya pakai yang G1 ini, dikali, tinggi yang kita minta nih, jadi, FF aksen ini, gitu, ya, pahami ya, jadi aksen ini maksudnya proyeksi, untuk tegak lurusnya ya, menuju alas, atau tinggi lah, nah ini kita coret ya, FG itu, itu A ya tadi, nah, S1, S1 aksen ini, setengah A akar 5, G1, G1, setengah A akar 6, nah ini kita nyari, ini anggap T ya, Koko tadi ini anggapnya T, maka, ini A nya coret, ini setengahnya coret, berarti yang kata lain, T adalah, A akar 5 per akar 6 ya, dikali sekawan, berarti T nya adalah, 1 per 6 A akar 30, senti gitu, ini ada contoh soal lagi ya, jarak F ke BS 6, nah, jarak F ke BS 6, kita lihat dulu, dalam bangun ini, F ke BS 6, nah ini BS 6, ini BS 6 nya ya, Koko gambar aja, tarik titik, nah ini, kita lihat, ternyata F menuju BS 6, ini seperti, dalam satu bidang, yaitu yang disebut, bidang BDHF, ya kan, nah, kalau ada adik bisa, misalkan mencari titik ke garis, dan itu dalam satu bidang, segi 4, kita menggunakan teori yang ini, ya, teori yang kedua, atau teori yang ketiga, kita lihat posisi titiknya, gitu ya, Koko gambar aja di samping sini ya, jadi, Koko menggunakan bidang BDHF, ya, karena F dan BS 6 itu sepidang, kalau yang contoh, 1 dan 2 tadi, itu gak sepidang, ya, kalau dibuat sepidang, jadi ribet, makanya Koko pake teori nomor 1, cara ngitungnya, gitu ya, nah, untuk itu, kita gambar dulu bidangnya aja ya, ini Koko gambar bidang 4 nya, langsung aja ya, B, ini B, D, ini F, ini H, gitu ya, terus ini BS 6, nah, ini S6, nah, ini ya, nah, aku minta F ke BS 6, nah, kita lihat gambarnya dulu, teorinya dari titik sudut menuju tengah-tengah, dia tegak lurusnya sama diagonal bidang, nah, ini diagonal bidang, ya, maka, BS 6 ini tegak lurusnya sama FD, tegak lurusnya di sini, nah, gitu, nah, teorinya, berarti kalau F ke BS 6, yang adik-adik cari, ini F aksennya, berarti dari sini, sebentar ya, ini F aksen, biar jelas dulu, nah, berarti yang adik-adik cari nanti, itu adalah dari sini ke sini ya, nah, ini loh, ini berapa ini, T-nya, gitu, F F aksennya, jadi, ini kalau kita ambil kesimpulannya, ini perbandingannya 1 banding 2, ya, berarti dengan ke-alain, F F aksen itu adalah 1 per 3, nah, itu, dari F D, gitu, ya, nah, F D ini kan diagonal ruang, F D itu diagonal ruang ya, kita lihat dari sini, nah, ini F D, diagonal ruang, afalannya A akar 3, maka adik-adik bisa mendapatkan hasil, 1 per 3 dari A akar 3, nah, jadi, nah, jadi kalau kebetulan dalam 1 bidang 4, titik dan garis itu, adik-adik bisa menggunakan teori 2, atau teori 3 ya, bergantung posisi titik dan garisnya, jadi adik-adik pahami ya, yang tegak lurus itu antara dari titik sudut ke tengah-tengah rusuk, yang panjang, dengan diagonal, yang panjang ya, bukan terhadap yang pendek, jadi kalau A menuju tengah-tengah CG, dengan EC, itu nggak tegak lurus, ya, tegak lurusnya itu terhadap yang panjang, tengah-tengah yang panjang, dengan diagonal, ya, jangan sampai salah ya, kalau yang terhadap yang pendek, dia nggak tegak lurus, misalkan, kukuk tarik ini ke sini, nggak tegak lurus dengan ini, gitu, yang tegak lurus terhadap tengah-tengah yang panjang, ini kuminta hitung jarak titik D menuju BH ya, jadi D menuju B ke H, gitu, jadi kita lihat adik-adik, D ke BH ini, kalau kita gambar bidangnya, nah ini, ternyata sebidang ya, D sama BH, yaitu bidangnya sama, BDHF ini, jadi nanti tegak lurusnya, karena ini diagonal ya, BH ini, berarti adik-adik menuju yang tengah-tengah sini ya, nah ini, tegak lurusnya gini nanti, nanti di sini, kuku gambarkan aja ya, di jawaban ini, kuku gambar ya, nah ini, nah gambar lagi, ini D, ini B, ini F, ini H ya, nah D menuju garis BH, nah berarti, supaya kita bisa menuju tegak lurusnya, karena BH itu sebagai diagonalnya ya, berarti titik D itu, diarahkan ke tengah-tengah yang atas, ya ini menuju tengah-tengah yang atas, ya, bukan yang pendek loh ya, ingat ya, terhadap yang panjang, nah ini tegak lurus nih, nah perbandingannya, seperti tadi, berarti ini 1, ini banding 2, nah D menuju, ini kan S6, tengah-tengahnya HF, berarti istilahnya seperti 2 per 3, dari D S6, ya, jadi ini di aksennya, ini di aksen kita, kita mau ngitung ini T-nya, gitu ya, mungkin kuku kasih polpen lain aja ya, perbandingannya, jadi ini 2, banding 1, jadi dengan kata lain, T itu adalah, kita mau ngitung T-nya ini, berarti, jarak D ke B H, atau D D aksen itu, ya, adalah, atau T ini, adalah 2 per 3, dari, D S6, itu ya, T-nya, ini T-nya, T kita, ya, nah, D S6 itu, teorinya adalah, titik sudut, ke, tengah-tengah, atau ke pusat, bidang yang berseberangan, ya, itu nilainya setengah akar 6, seperti, ini, A S6, sama, A S6, D S6, sama, berarti, ini 2 per 3, dikali, setengah A akar 6, ya, ini coret, jadi jawabannya adalah, 1 per 3 A akar 6 cm, gitu ya, jadi itu teori, untuk yang sebidang, kalau tidak sebidang, ada adik pakai aturan kos, nanti cari yang sudutnya lancip, gitu ya, terima kasih ada adik, sudah menonton video, pada kali ini, mengenai dimensi 3, part 1, ya, terima kasih, semoga ini bermanfaat, dan berguna, buat ada adik semua di sekolah, tolong dukung KUKU ya, dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua, terima kasih,